Intro Halo semua, hari ini kita kedatangan laptop review Ini adalah Acer Predator Helios 300 Jadi laptop ini harganya adalah Rp. 26,999 atau Rp. 27 juta Jadi sebenarnya, ya mungkin buat kalian yang tahu spesifikasinya nanti Bisa melihat itu sebagai suatu harga yang sangat-sangat normal Karena spesifikasi yang ada di laptopnya Jadi ini laptop untuk CPU-nya menggunakan i7-12700H atau 12 Gen Terbarunya punya Intel Terus untuk GPU-nya RTX 3060 Laptop GPU Nah ini yang nanti akan gue bahas sedikit perbedaannya dengan laptop-laptop lain Terus untuk RAM-nya kita melakukan 16GB DDR5 yang jalan di 4800MHz Cuman kalian masih ada 1 slot lagi Jadi kalau kalian tambahin 16GB lagi, totalnya jadi 32GB Dan untuk storage-nya, ini mendapatkan 1TB NVMe PCI Gen 4 ukurannya 1TB Nah jadi, dari Acer-nya sendiri ini sudah dikasih kita itu kebagi jadi 2GB Jadi ada DC-nya itu di karusi 512GB Nah ini menurut gue kalian bisa ubah Menurut gue jadi 256GB Sisanya baru kalian ubah ke driveline atau partisi lain Nah terus untuk bagian display-nya yang menurut gue cukup unik Di sini adalah 165Hz di resolusi QHD atau 2560x1440 Dengan DCI-P3 itu di 100% Jadi ini display-nya kalau kalian buat productivity itu masih sangat-sangat baik Jadi di DCI-P3 buat kalian yang nggak tahu itu ada sekitar 30-an persen lebih lebar range warnanya dibandingkan dengan sRGB Jadi patokannya di sini menggunakan P3 Jadi kalau kalian productivity buat fotografi atau buat editing ini udah sangat-sangat baik Nah kalau kita ngomongin build quality dari laptopnya Ini ada yang cukup menarik juga Tadi gue baru sadar sama si David Jadi dia itu agak flexing ya Paling nanti di close up sama David Jadi yang di sebelah sini itu acrylic semua Terus kalau kalian iniin ada backgroundnya ini yang berwarna biru Jadi makanya kayaknya karena hal itu yang bikin warnanya itu jadi lebih uniform Dan bikin lebih estetik lah kelihatannya Nah untuk build totalnya semuanya sih kerasa enak Terutama buat hinge-nya Nggak terlalu Ini kalian bisa lihat Nggak terlalu parah Ya biasanya laptop-laptop yang lebih murah dari ini Bakalan goyangnya lebih parah ya kayak daun Jadi di sini sih semuanya benar-benar enak Cuman emang ya beratnya karena ukurannya juga 17 inci Jadi sangat-sangat wajar menurut gue Dan untuk keyboardnya juga sesuai dengan seri Predator yang memang sangat nyaman Untuk kalian gunakan ngetik yang sangat lama Terus juga kalau kalian peduli dengan masalah E-lighting keyboard atau dengan RGB-nya Itu juga di sini udah sangat-sangat baik Nah paling kita lanjut berikutnya adalah di bagian IONya Jadi IONya ini sangat-sangat komplit Kita menggunakan USB Gen 3 USB 3 Gen 2 USB 3.2 Gen 2 Jadi emang agak ribet ya penaman untuk USB Tapi ya ini kita mau terima Mereka harus ubah ya sistemnya kayak gimana Karena ini bisa sampai 16 ya setahu gue 16 GB per second ya Yang tipe baru Nah terus di belakang ada Mini DP, ada HDMI, ada Type-C Buat Thunderbolt juga Jadi kalau kalian mau connect ke GPU eksternal juga bisa Menggunakan ini Kemudahan Thunderbolt itu juga Dan kalau misalnya kalian mau taruh ini di ruangan yang berbeda Dan kalian misalnya mau kerja di ruangannya kalian Bisa beberapa Thunderbolt-nya Untuk connect ke suatu device Dimana itu bisa input keyboard-nya kalian Mouse-nya kalian Kalian bisa ngidupin laptop-nya dari situ juga Itu juga bisa Jadi menurut gue itu adalah salah satu kenyamanan Yang dimiliki oleh Thunderbolt juga Paling itu doang yang bisa gue bilangin Untuk masalah build quality Makanya kita sekarang harus ngomongin masalah battery life-nya Yang menurut gue harusnya mereka bisa bikin lebih baik Itu adalah sekitar 6 jam Untuk masalah battery life-nya Ini dengan tes dimana gue beratnya 10-20% Kenapa 10-20% Karena antara 10-20% brightness Itu perbedaan itu gak terlalu jauh Paling gue bisa bilang cuman setengah jam maksimal Jadi untuk battery test ini Gue ngetes seperti biasa Gue menggunakan untuk editing Gue coba running Ya ngerender Tapi gak render full Cuman ngetes doang Dan masih untung-untung masih bisa running Dan sisanya selama sejam itu Ada 5 jamnya itu gue pake untuk nonton Jadi gue biarin jalan Dan itu habisnya di 6 jam Jadi menurut gue gak worth it Buah kalian taruh di 10% Karena bener-bener brightness itu rendah banget Jadi biarin aja di 20% Dan itu juga Gue menggunakan audionya itu sangat-sangat kecil Jadi itu adalah ekspektasi kalian Kalau mau bawa kemana-mana Jadi harus inget juga Kenapa cuman 6 jam Ya karena layarnya Layarnya itu 17 inci Jadi sangat-sangat besar Dan juga 165Hz yang akan makan Kalau kalian masih bisa sebenarnya saving Dengan menurunkan refresh rate-nya Karena GPU clocknya itu jadi turun Jadi itu mungkin bisa Salah satu saving measure yang bisa kalian lain Cuman menurut gue gak worth it Jadi ya buat kalian 17 inci Buat gue Gue rasa kalian juga gak Bahkan terlalu mobile-mobile banget Untuk bawa ini laptop kemana-mana Dan tenteng kemana-mana Ya karena Balik lagi berat Dan juga breaknya itu Sangat-sangat gede 230 Wattan deh Setau gue Jadi Breaknya sebesar ini juga Jadi kayaknya gak mungkin ya Kalian bawa ini kemana-mana Dengan nyaman Jadi bukan laptop yang Mobile sebenarnya Nah sekarang sebelum kita ke bagian Benchmark Kita membahas masalah temperaturnya Jadi untuk temperaturnya Di Helless 300 ini Cukup Sebenarnya Mungkin buat kalian yang Ngeliat dan Pertama kali memiliki laptop Agak kaget karena Untuk CP-nya itu Sampai 100 derajat Itu bahkan gue sudah Menyalakan turbo-nya juga Kalau di atas 100 mungkin Karena Suhu ruang kalian Atau ambient kalian itu Terlalu tinggi Tapi yang gue temukan Di sini sih Di suhu temp gue Yang waktu gue nge-benchmark ini Di 25 derajat celcius Itu sampai 100 derajat Itu untuk semua pekerjaan Productivity Untuk pada saat gue Benchmark Atau untuk ngerender Dan segala macem Jadi Maksimal di 100 Habis itu mereka baru Downclock Tapi mereka selalu jaga Di 100 Nah untuk bagian Gamingnya Untuk CPU-nya itu Maksimal sampai 95 Atau bisa ke 70 Juga turun Tapi itu tergantung Dengan game yang meminta Apa yang paling tinggi Jadi kalau misalnya Lebih GPU heavy Ya tentunya GPU yang lebih tinggi Nah untuk GPU-nya sih Benar-benar aman banget Di sini Cuma 75 derajat celcius Paling tingginya Itu dengan ambient temp 25 derajat celcius Jadi sebenarnya Cooling performance itu Sangat-sangat baik Dan Kalau kita ngomongin Masalah GPU-nya juga 3060 itu punya Performa atau TGP yang Di limit Jadi ada yang 80 Sampai 115 Itu dikasih kebebasan Nah mereka sebenarnya Bisa boost lebih tinggi Yang di sini kita temukan Bisa sampai 135 watt Cuma ini di beberapa game doang Nah ini yang harus kalian ingatkan Bahwa 3060 di satu laptop Itu bisa berbeda Karena konfigurasi itu Berbeda total Jadi 3060 laptop GPU Itu gak akan sama persis Di semua laptop Yang kalian bisa temukan Jadi makanya kalian harus Live benchmarknya Karena itu menurut gue Jadinya sangat-sangat penting Kalau 3060 di satu laptop itu Tuningnya bisa berbeda Dengan laptop lain Yang menggunakan GPU yang sama Jadi di sini itu Mereka bisa memberikan Performa atau boostnya Lebih tinggi Karena ya balik lagi Laptop itu lebih besar Lebih agak lebih tebal juga Kalian bisa lihat di sini Dan kalian bisa lihat Kalau ventnya itu Ada di sekeliling laptopnya Dan di belakangnya Juga ada gede banget Jadi itu yang menurut gue Bikin beda Dan makanya mereka bisa Boost lebih tinggi Dan gue rasa Performance tertingginya Si Helios 300 ini Adalah sebenarnya untuk gaming Karena 3060 nya itu Berbeda di push Oleh laptop ini Nanti di benchmarknya Kalian bisa lihat Tapi sekarang kita ke benchmark Bagian CPU dulu Nah untuk benchmark CPU nya Harusnya di sini Kalian bisa lihat Kalau bisa dibandingkan Dengan Triton Karena Triton itu Harusnya performanya Jauh lebih tinggi ya Daripada Helios Di sini Helios Kita bisa lihat juga Performanya sebenarnya Masih cukup baik Cuman kita bisa ingat Kalau Helios disini Bukanlah flagshipnya Miliknya Acer Predator Jadi di R20 Kalian bisa lihat Kalau performanya itu Masih di bawahnya 12700H Di laptop lain Nah terus kalau misalnya Kita lihat di Cinebench R23 Itu juga hasil sama Tapi kita harus ingat Bahwa ini sudah mengalahkan Misalnya 5900HX Itu adalah laptop yang cukup kencang Dan disini juga Memberikan performanya Sangat-sangat tinggi Dan kalian bisa lihat Kalau single thread nya Juga sangat-sangat baik Nah di Indigo juga Hasilnya sama Masih konsisten Dengan sebelum-sebelumnya Untuk hasilnya Dan kita bisa lihat juga Di V-Ray Hasilnya pun juga kurang lebih Masih sama dengan Yang sebelum-sebelumnya Jadi hasilnya sebenarnya Cukup sangat-sangat konsisten Nah jadi kalau tadi Gue ngomong kecepatan Kalian bisa balik aja Dan kalian pause Untuk lihat perbandingannya Dengan laptop-laptop yang lainnya ada Jadi disini sebenarnya Gue bisa bilang Kalau untuk bagian CPU nya Performanya itu sangat-sangat konsisten Karena kalian bisa melihat Skornya itu Sampai disitu Dengan sangat-sangat baik Dan konsisten Skornya segitu terus Berulang kali gue run Jadi gue ngambil itu Dari average 5 kali run Jadi menurut gue sih Udah sangat-sangat baik ya Performa untuk CPU nya Karena perlu diingat Ini adalah Helios series Bukan Triton series Yang mungkin Mereka akan lebih Fungsikan Tapi disini kita harus ingat Sepertinya Helios 300 itu Ditujukan untuk para gamer juga Dan kalian bisa lihat Kalau single triton itu Masih sangat-sangat kencang Dan itu yang sangat dibutuhkan Untuk para gamers Terutama yang mau mengincar 165Hz Nah baru kita sekarang Ke performanya Di gaming Nah untuk di gaming Kita bisa lihat Kalau di Far Cry 6 Ya sesuai Karena kita bisa lihat Kalau performa itu Malah mendekati 3070 Ti Nah ini yang cukup aneh sih Sebenarnya di Assassin's Creed Far Cry Dimana performa itu Tipis banget Sama punyanya Zephyrus Cuman masih lebih unggul RTX 3060 Yang ada di Helios 300 Nah berikutnya Di game seperti Watch Dogs Legion Kita bisa lihat Kalau ini performanya Sudah sangat-sangat tinggi Dan meninggalkan Performa-performa GPU lainnya Kita bisa lihat disini Performa 57 Mendekati 3070 lagi Dan kalau kita misalnya Melihat lagi ke Game berikutnya Di Shadow of the Tomb Raider Performanya juga Sangat-sangat tinggi Bahkan meninggalkan 3060 yang lainnya Yang pernah kita benchmark juga Dan di Metro Exodus Game yang paling berat Sampai sekarang Ini masih game yang paling berat Dan kita bisa lihat Kalau performanya masih Sangat-sangat tinggi Dan di RDR2 pun Kita bisa kalau performa itu Sangat-sangat tinggi Dan mayoritas game Yang udah kita benchmark Seperti ini Performanya ada di atas 60Hz Nah jadi itu hasil benchmarknya Di native resolution Si Acer Predator Helios 300 Jadi kalau kalian misalnya Melihat itu performanya 60an fps Dan kalian ngerasa bahwa Ah gue kurang Nyaman main di 60 fps Ya kalian bisa turunin Ke 1080 Dan kalian masih bisa Mendapatkan performa Yang lebih tinggi Jadi overall sih Kalau menurut gue Si Helios 300 ini Memang diciptakan Kecari kalian memang Bakalan Menggunakan untuk Encoding Atau decoding Mungkin CPU-nya itu bisa Lebih berguna Dengan 12700H-nya Dan kalau misalnya Ngomongin untuk Performa CPU-nya sendiri Memang sepertinya Ditujukan untuk Menjaga biar Single Thread itu Tetap tinggi Dan yang ditambahkan Itu adalah Untuk mengejar Si 3060-nya Untuk performanya Karena kalian bisa Lihat kalau disini Selama gue benchmark Itu frame time Itu benar-benar Abis Benar-benar lurus banget Dan gak ada Hiccup sama sekali Sedikit penuh Itu gak ada Dan juga itu Yang bikin performa Dalam game itu Benar-benar sangat-sangat Konsisten Bahkan game yang di bawah 40 dan juga Karena display-nya Ada G-Sync Ngerasanya itu Masih benar-benar nyaman Jadi 40 fps Dari 60 ke 40 itu Masih kerasa sangat-sangat nyaman Dan gak tiring Dan gak ada rasa Chopiness sama sekali Ya karena itu juga Karena mereka bisa Ngejaga Masalah di frame time-nya Jadi kalau misalnya Frame time-nya berantakan Ya hasilnya juga Rasanya micro stuttering Dan segala macam Itu yang bikin game itu Gak nyaman Tapi kalau semuanya itu Konsisten Semuanya memang Terasa jauh lebih smooth Cuman tentu Kalau kalian udah Kebiasa di 120Hz Menurut gue Kalian harus turunkan Ke 1080 Untuk bisa main dengan nyaman Atau setidaknya Kalau ada game itu Super di LSS Di LSS-nya bisa kalian nyalakan Atau misalnya Menggunakan FSR Kalian bisa nyalakan itu Untuk bisa main di 1440 Dengan performa yang Jauh lebih nyaman Atau mendekati performa 1080 Dengan graphic fidelity Yang sangat-sangat baik Jadi menurut gue itu Untuk review Singkat Helios 300 Dan kalau kalian ada Yang tertarik dengan Laptop-nya Menurut gue sih Ini sangat-sangat Worthy Buat kalian yang Misalnya Mau pekerja Dan Selebihnya itu Productivity-nya itu Adalah berbasiskan Dengan display yang Lebih akurat Tapi mayoritas waktu Kalian habiskan Untuk main game Worthy ini Sangat-sangat cocok Jadi sekian dari gue Sony And see you guys Selamat menikmati Selamat menikmati